Berikut ini cara screenshot di HP Samsung tanpa tombol. Jadi kalau HP Samsung yang masih pakai tombol navigasi seperti ini, kalau kita ingin screenshot itu bisa pakai tombol power sama tombol volume bawah, kemudian bisa tombol power sama tombol navigasi tengah ini. Biasanya seperti itu. Bisa digunakan untuk screenshot bersamaan. Nah, jadi kita bisa pakai opsi tanpa tombol power dengan cara buka pengaturan. Kemudian dari pengaturan itu, goler saya ke bawah, ada menu yang namanya aksesibilitas yang ini. Kemudian pilih interaksi dan kecekatan. Kemudian pilih yang ini, yang ini menu asisten diaktifkan. Nah, karena ada satu menu melayang, menu itu bisa diatur di bagian ini lagi. Tetap pada nama menu asisten. Transparasinya yang ini bisa digerakkan, bisa kita atur. Kemudian ukurannya bisa juga besar, bisa juga kecil. Nah, untuk pilih menu apa saja, pilih di sini opsi menu asisten. Defaultnya seperti ini, ada gambar layar, beranda. Kalau tidak suka, kalian bisa buang. Gunakan yang sering digunakan saja. Untuk menambah di sini. Nah, untuk screenshot, pilih di sini. Pilih gambar layar. Screenshot juga. Atau, kalau kalian setelah menggunakan ini ingin menjembunyikan, kalian bisa tekan lama. Arahkan ke atas. Lepaskan, dia akan tersembunyi. Untuk menampilkan lagi, di sini ketuk. Nah, muncul lagi. Itu saja, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.